Aksi pelaku terekam dalam kamera pemantau. Pelaku masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil sebuah tanaman berharga jutaan rupiah. Menurut pemilik tanaman, kejadian ini sudah berlangsung dua kali dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Iyak polisian masih melakukan penyelidikan dan mendalami kasus ini. Ya, sebenarnya kita sudah dua kali kehilangan di sini itu. Yang awal pertamanya tanggal 30 Agustus 2020, dan yang keduanya tanggal 30 September, jadi selang sebulan. Kalau dihitung dari yang pertama ya, itu sekitar 30 juta, karena kan itu merambat dan akarnya sudah kemana-mana gitu. Kita lagi menyelidiki dari sudah olah TKP, kita sedang, anggota sedang bergerak di lapangan untuk menyelidiki dan untuk menangkap pelakunya. Ya, kalau untuk kita, untuk antisipasi preventif dan preemptif, sudah dilaksanakan kita dari mulai pagi hari sampai pagi lagi, terutama jam-jam rawan, jam-jam kecil. Di malam hari kita ada istilahnya Bandung Lautan Biru itu, jadi mobil patroli berkeliling menggunakan rotator di tempat-tempat rawan. Kita antisipasi kejahatan jalanan maupun motif kriminal yang lainnya. Terima kasih telah menonton!